Bisa buat karya seni apa ini? Olasek Ya? Olasek Yang di rumah Olasek Seri yang bisa jawab? Olasek Ya, betul ya, yang di rumah Olasek 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 Dengan bahan yang berbeda-beda Berbeda-beda Gitu Ya? Apakah mas? Kalau beda Kalau beda Kalau beda Iya Ya, betul Makanya ini berbeda-beda ya Namanya Olasek Ya Terus nomor 2 Nomor 2 Nomor 2 Nomor 2 Nomor 2 Alam B Alam B Betul, yang di rumah Jawabannya adalah B Alam Kenapa Alam Itu Kolasek Yang terbuat dari Daun Ya Terus ada Berbeda-beda Polasek Seperti ini Kenapa Kenapa Dengan handphone Dide Polasek Pencahan Kepingan Kalau ini Tidak perlu dipotong Daunnya Jadi Tampung Ditarakan Membentuk Sebuah Pola Yaitu Bulung Terus Dikombinasikan dengan Asang Ya Misalkan Bulungnya Bulungnya itu adalah bahan alam kalau manusia dalamnya apa ya orang mungkin ada hai 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 ini termasuk buatan manusia semua hai hai hoarakat wajah kwam di rumah jauh-jauh ada akar-jauh ada ya untuk bantuan-bantuan dari alam, waktu ya bisa kan, waktu ini berada dari alam tapi kalau bantu, itu tepatnya untuk membantu baik-baikasanya, mikil, segitu ya Nah kalau orang lain ini lebih tepat untuk bantuan-bantuan dari penghubungan, 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 ya gitu Oke terus, itu tiga soal ya, sekarang dibuka halaman 31, halaman 31 Rekuman, nyanyi rumah, dibuka halaman 31 Tiga soal ya, yuk nomor 1 Penilusi tangan gambar dengan penyusun ropingan-ropingan kecil berwarna yang memiliki kukuran sama Ditebut apa? Ya betul, ditebut Moldeig ya Pilih dengan kolakter Kalau Moldeig itu berupa toppingan-toppingan kecil Ya, ukurannya sama Karena kami mau mencah Perani ya, perani Ya, untuk dibuat Moldeig, ditetapnya sama Pilih-pilihnya ya Pedihnya seperti ini Terus, sepatunya Jadi, kalau bisa itu Ya, pertama-tanya itu kurang-tanya sama Satu-tanya, ya Bisa gitu, kurang-tanya Terus, bisa dari kata Bisa Dari apa lagi Apa? Kofinya-kofinya itu Bisa Di 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 Apa? Apa? Nombak itu Ayahnya Bagaimana Gaya Bagaimana ngumpulkan apa yang apa yang bisa dibuat dari itu 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 pokoknya menggunakan dari atau yang membentuk satu pola satu pola yang yang unik yang jadi ini menggunakan yang 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 jawabannya adalah tapi it ya ya 1 lagi r ama 8 hai 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 ini Tidak ada ini berat dengan berat bertahun-tahun saya tidak yang tidak Oh yang ya ya dua dua Atau selamat menikmati Oh Hai ini dan Oh 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 sekolah sekolah yang akan di rumah yang ini mungkin sekarang oke, sekarang dibuka halangan dan sekolah yang tidak dibambat yang berbeda tersebut yang keempat, yang keempat yang saya tadi jawabanku mengambilkan bahan mengambilkan bahan-bahan bahan-bahan berolah yang tidak dibambat oke, lanjut ya oke di buka halangan 65 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 Hai apa-apa ke-5 ke-5 di 65 65 ini apa nomor satu ya yang dihasilkan dari menggambungkan beberapa gambar yang sudah jadi menggambungkan gambar-gambar yang sudah jadi. Gambar-gambar tertentu dipanjukan hingga menghasilkan satu gambar yang bermakna. Kita buka retni. Gambarnya apa yang di rumah? Montase. Muntase, hati-hati ya. Muntase itu adalah yang menggambungkan gambar-gambar yang sudah jadi. Menjadi sebuah penggambar. Terus nomor dua. Terikut ini merupakan bahan-bahan yang bisa digunakan untuk membuat montase. Kesuali apa? Apa jawabannya? Ya, betul. Jawabannya adalah kesuali gaun keming. Ya, masalah itu bisa. Koran bisa. Terus gambar di internet bisa. Nah, itu nanti kan ciprik ya kalau Bapak Bintangkan ya. Tau kering. Nah, daun kering. Sebenarnya bau kering ya, Bapak Bintangkan. Bisa saja. Nanti lah. Bisa saja. Bisa saja. Bisa saja. Nah, ini kecuali. Ustaz meluliskan satu ringkir gitu ya. Ya, Bapak Bintangkan. Iya. Bisa saja. Kalau tidak, bawa kering ya, Bapak Bintangkan. Ada banyak yang diterima kasih. Ya. Ya. Oke, ya. Dihak. Terus, tiga. Tuliskan langan-langan membuat karya seni montase. Tiga. Tiga. Tuliskan langan-langan membuat karya seni montase. Jawabannya apa? Nah, ini sudah saya tuliskan di sini. Jadi, tiga. Nah, ini. Tiga. dengan mengikuti langkah-langkah berikut nomor tiga jawabannya tentukan tema temanya tentang kehidupan di di perkotaan tentukan tema tapi kota ada 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 polomu polomu yang misalkan ya 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 gitu ya 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 satu saya ya mah hai 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 dolar dari kembali majalah koran atau di di sini ya berikutnya dipotong kemudian di ini ini Hai bahwa di menjauh Hai nah karenya mas kata-karenya mas kata-karenya mas kata-karenya seperti sapi seperti kambing ada monyet ada burung ada gasebo ada gunungan ada matahari ditambahin gambar boleh ditambahin diri di kertas ini yang sudah membuat kelengkang kata-kata besok harus dibuat boleh dikertaknya gini atau langsung ditandang di sini boleh ya dan formatnya gini aja ya segitu formatnya gini ya boleh tapi rata-rata formatnya ya oke oke saya mau ditanyakan tentang ini mozaik mozaik yang di rumah saya mau ditanyakan ada kalau tidak ada karena sudah 30 menit ya kita menunjukkan untuk pembelajaran FPP hari ini nah ini nanti di PT SPN 3 ya nanti soalnya seperti tadi yang lebih bersama nah ini insya Allah pasti kalian kalau yang memperhatikan dengan baik pasti kita bersama-sama Alhamdulillah Rasul Alami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih semuanya kita langsung lanjut untuk pembelajaran tematik nanti berikutnya ketika bergantian teman-teman ya oke anak-anakku silahkan kalian buka halaman 60 buku BBD halaman 60 baik yang di sekolah maupun yang di rumah buku BBD halaman 60 ya Nah semuanya kita kita awali pembelajaran tematik dengan bacaan dan malam bismillahirrohmanirrohim rohbi-rohbi-rohbi-rohbi-rohbi bagaimana deh halaman 60 ya jadi anak sudah dibuka semuanya sayang kalau sudah akan harus jelaskan ya anak-anakku semuanya hari ini mohon maaf kita itu melompat ke pembelajaran tiga-tiga dulu musim apelangi ya musim apel maaf deh jadi ya hari ini untuk kelas 4 baik itu 4A 4B dan kelas 4C kita itu melompat ke pembelajaran tiga-tiga dulu kenapa sekali lagi kita menyesuaikan kita waktunya Ustadz Udi ya kalian tahu sendiri deh beliau itu adalah guru terbang ya bukan guru yang memiliki saya ya tetapi guru yang harus bertanggung jawab mengajak di kelas-kelas yang lah ini kelas 3 kelas 4 kelas 5 makanya deh ya makanya deh bukan Ustadz Udi yang harus menyesuaikan kita ya tetapi kita harus kita balik deh kita yang harus menyesuaikan Ustadz Udi ya ya nah saya mau dimaklumi deh jadi 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 juga apa namanya Bungu terbang ya beliau terbang dari kelas satu-satu sampai kelas enam ya jadi ya nah karena dari itu Ustadz Udi yang harus memaklumi kelas satu sampai kelas enam tapi kelas satu sampai kelas enam harus memaklumi Ustadz Udi karena beliau juga terbang untuk terbang ya Insyaallah ya tapi untuk hari ini memang tengaja kita masuk ke pembelajaran tiga terlebih terlebih dahulu tapi Insyaallah deh tidak akan mengurangi ya tidak akan mengurangi penyampaian materi Ustadz Ustadz kalian untuk apa namanya persiapan PTS ini aman anakku kalau sudah deh silahkan dibuka halaman 60 pembenaran 30 pembenaran tiga banyak benar ya ini masih lalu artinya guru itu artinya maka saya guru terbang itu adalah guru yang memiliki tanduk jawab di kelas-kelas yang lain santai yang dibawanya di satu kelas ya kalau kemudian Niju itu menjadi guru yang konsisten guru yang tetap membaca di kelas 4 saja tapi kalau harus ada lagi nantik ya jadi ya beliau juga bersama-sama mengajar di kelas 25 sampai lima ya harus menyesuaikan kita ya inilah makna dari toleransi makna dari supaya semuanya bisa berjalan ini kita belajar bahasa Indonesia untuk bahasa Indonesia ini cukup satu pembahasannya karena karena kade-kade hanya satu kade-kade ya untuk kelas tiga ini hanya kade-kade 3.3 ya membahas mengenai wawancara insyaallah deh kalau kemarin sudah ingat dokter masih berkali-kali ya ada saya masih ingat deh kegiatan kompancara adalah kegiatan yang dilakukan untuk menggunakan kegiatan yang dilakukan untuk mencari berita ya tapi pada intinya Mas Artur itu sudah benar ya wawancara adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencari berita kegiatan yang dilakukan untuk mencari informasi Mbak Artian jadi ya Mbak Artian bilang seperti ini wawancara adalah Mbak Artian wawancara adalah kegiatan bertanya-tanya jawab boleh antara siapa artian antara siapa wawancara Alhamdulillah antara mewawancara dengan narasumber ingat nulis narasumber itu digabung bukan dipinta ya wawancara itu pekerjaannya banyak tidak harus seperti apa yang usia-nulis disitu asalkan itu masih nyambut akan usia-nulis betulkan wawancara adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencari berita Oke benar wawancara adalah kegiatan rasa jawab antara siapa wawancara dengan narasumber Oke benar ya sekarang gimana orangnya orangnya wawancara itu penonton ya kita mau lagi pertanyaannya Mas Jendal pasti cukup masuk akal cuma berarti kalau wawancara itu butuhnya tiga orang minimal yang hanya wawancara itu cuma ada dua orang yang pertama itu adalah ke wawancara yang kedua itu adalah tanah sumber tapi biasanya tapi biasanya tapi biasanya enggak ya para sumbernya itu tidak hanya satu ini tanya nih yang baru kalian dan bumi ya jadi ya nah ini datang ke Indonesia yang ada di nah pasti akan selalu ekisi telah lu pelawancara gak mungkin tadi dia akan melawancara ini yang memasak yang namanya yang namanya boy yang namanya boy yang namanya yang namanya boy white banyak jatuh ya kalau orangnya minimal, minimal paling sifat itu kewawancara sama narasumber itu jumlahnya satu-satu tetapi tidak menutup kemungkinan kalau jumlah kewawancara itu lebih dari satu atau jumlah narasumber itu lebih dari satu, tidak menutup kemungkinan seperti itu, paham? Pak Hamri, saya ini masih ingatlah kalian langkah-langkah melakukan wawancara dalam berapa kali tanggapan atau langkah-langkah tanggapan dalam wawancara dalam berapa kali sudah menang sudah menang, silahkan melikuti berapa masara, masih ingat masara masara, masih ingat di sekolah masara wawancara itu dibagi jadi nah ya yang mana yang mana suaranya usi, masa dengar tidak dari situ mas Yahya mas Yahya dengar ya masara dengar ya masara oke siap lanjut ya nah usi, apa lagi guys langkah-langkah atau tahap paham ter sebelum kewacara ya sebelum kewacara itu ada beberapa hal yang harus kalian lakukan yang kedua nah, yang kedua usah atau ketiga melakukan sama cara ini adalah tahapan ketika peluang-peluang cara itu bertemu dengan arah sudah yang di rumah sudah sudah banyak yang terjawab ini sesudah atau setelah kamu itu biar tahu kalau saat itu bersamaannya ketika setelah itu bersamaannya sudah harus mulai banyak setelah itu sesudah melakukan cara hari ini kita akan membahas sesudah melakukan mawansara kemarin usikmah sudah sudah apa namanya menjelaskan kekalian jadi ya ini yang pertama itu adalah tangkah sebelum melakukan mawansara yang pertama usikmah sibuk yang pertama usikmah membuat jadikan nama sumber menyiapkan alat perekam menyiapkan alat tulis terus membuat bahasa mbak tertanya banget kita menyiapkan semoga tidak yang hal-hal apa kamu yang baru kita perziakan sebelum melakukan wacara sudah ada di buku kalian yang pertama membuat janji dengan arah tuber yang ketiga menyiapkan alat turis alat rekan yang ketiga membuat daftar pertanyaan ya ingat daftar pertanyaan itu karya sebelum melakukan wawancara dengan ketika kalian bertemu dengan arah tuber karena itu baru saya dapat ya saya tidak lihat saya tidak pikir sebelum pertanyaannya atuh ya tidak ya tidak boleh makanya saya akan berdasarkan pertanyaan ya tidak ya apa namanya sebelum kalian itu bertemu dengan arah tuber berikutnya deh ketika kalian nanti bertemu dengan arah sumber ini lho akan membuat itu deh saat atau ketika berwawancara yang pertama ingat deh jangan langsung kalian lonceng ketara sumbernya dengan pertanyaan kalian kalian baca berarti dulu diperkenalkan diri dulu ya bapak ibu nama saya kartu perkenalkan diri kalian ada kedua apa deh sampai ke tujuan kalian bapak ibu saya disini ingin mengetahui bagaimana proses pelaksanaan dari selama pdk terjata ya kan dari nah ketika kamu itu bertemu dengan langsung berarti jangan langsung diselodong pertanyaan ya ya kalian baca berarti dulu perkenalkan diri kalian setelah itu deh sampai ke tujuan kalian tidak paling penting usikmah ya tidak paling penting usikmah ya ketika nah langsung bertanya itu ngomong ketika nah langsung bertanya itu menggap pertanyaan kalian jangan kalian jelas ya usikmah sedang mengajar ya ini ada di sini di belakangnya usikmah ini ya jangan penyelah penggitaran usikmah terus nah boleh tidak seperti itu boleh tidak tidak boleh itu termasuk perbuatan yang tidak sopan tidak terjadi sama selesaikan dulu deh ya kalian tunggu dulu deh para suger itu menjawab pertanyaan ya setelah selesai deh nanti kalian apa namanya beri pertanyaan beri kutunya tahan deh oke di sini siapa deh ya bapak ibunya lagi atau mungkin teman kalian baru ngobrol kemudian kalian selat-selat ya kalian apa namanya usikmah kalian tidak boleh selesai yuk kalau seperti ini ya silahkan kalian apa namanya deh kalian bertopet berarti ya kalau orang itu mau ngomong ayat kalian juga kalian serius deh dengan kalian selesai ya biarkan beliau tadi itu menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu baru karjaman sih masuk kalau berbicaraan yang tinggi kalian paham ya seperti yang terjadi di sini deh jika itu baru menerangkan oh jadi ya terang eh apa namanya aku laper seperti itu semuanya terima kasih memberikan kalian waktu untuk menjawab ternyata bilangnya apa aku laper aduh nah ini ya jadi usikmah ketika kalian itu etika etika kesumpangan kalian itu membawa identitas instansi kalian seperti ini tadi pagi usikmah juga nyatuh rambat ya tadi pagi usikmah 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 keperluan keperluan ini ya membelikan konsumsi karena hari ini ada bahana dan ikuti penelitian roba ANN ya wah itu ya kepotensi nasional ya tapi itu memberikan apa ini membawa ini membawa ini di dalam raya berarti di sini itu ada sebuah tanggung jawab yang usikmah singkul jangan sampai itu ngisi ini yang enak si kere enak si ngisi dan tidak tidak karena jangan sampai kesempatan itu ngeleng-ngelengi seorang kita ya ketika kalau itu orang-orang itu membawa sempat dan jadi nah ini 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 adalah kewajiban ya supaya tahu deh kalau nanti misalnya kita bertemu dengan semua kalian memiliki identitas kalau tidak kalau kalau menggantarkan kembali mas Delaro kalau kita ngasih lalu kalau kemana-mana kalau kemana-mana pakai baju saja hati-hati saya saya tahu kemudian memakannya menggunakan tangan diri yang misalnya menggunakan tangan diri atau kita akan jurekan ya ya nggak tahu ya di belakang usaha ada seorang ibu ibu yang melihat orang kuatnya kan kata kemudian dia seketika ibu tadi itu menerima tulisan di bersituasi wuhuh makanya pergi menggunakan atau pergi menggunakan silahkan saja di tempat lemuh di perusahaan jadi ya jangan di sini-sini paham ini paham ini ya jadi ya berapa kalau saya menggunakan kita di rumah di afrika di rumah di helm hati-hati jadi jangan sampai seperti itu ya mengadakan mengadakan sekolah ini sampai ya sayang ya kemudian setelah melakukan wawancara ingat setelah kalian mengikuti hal ini tiba saatnya kalian nanti apa deh apa deh nah tiba saatnya kalian nanti membuat orang orang wawancara nih yang namanya suatu kebijakan yang namanya suatu kebijakan teko suatu kalau sudah selesai pastinya nanti kita akan membuat suatu lah orang mas 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 simulasi pts simulasi pts terbatas tersimulasi apakah tersimulasi apakah ini pts ini untuk untuk kalian ya kira-kira kejalan kenapa di tetik melawan ya dimakan ya Nah Nah kira-kira, kenapa ini nasib menjadi evaluasi bagi Ustaz-Ustazah. Jadi ingat saya, kita itu dari simulasi PTN. Kita itu belum pembelajaran selesai sepenuhnya. Kalau dari Ustazah, foto-foto-foto-foto sehatannya tetap dipatuhi. Aku tahu deh, betapa ribunya dilakukan sama Atta. Aku tahu deh, betapa yang menyalin dunia tersebut sama Atta. Tetapi deh, ribu kalian itu lebih. Apa yang menyebutkan? Tidak terlalu penting dari sana yang namanya. Tidak ada deh. Kita tidak tahu loh deh. Masalah kita itu nanti ada yang membawa pilih. Tidak ada. Karena dari itu saja, jika saya mencoba dengan teman-teman kalian. Satu, tetap gunakan masker. Jangan sekalian lepas. Jangan sekalian lepas. Jangan sekalian lepas. Jangan itu kan kalau mikmah. Gede, jarak. Ini paling pertama itu. Dan sera paneman itu sama-teman. Jangan belah tempih di atas. Tarsit, terti. Terima kasih.